Ratusan buruh kooperasi TKBM Pelabuhan Panjang yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan menduduki Kantor Kesah Bandaran Otoritas Pelabuhan Rabu Petang 15 Desember 2021. Ketua FSB Kikes Binson Purba menjelaskan, aksi para buruh TKBM hari ini dikarenakan hasil rapat luar biasa atau RLB yang telah dilaksanakan dengan menghadirkan 80 persen anggota TKBM tidak diterima dan tidak disetujui oleh Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Selain melakukan aksi lanjutan, buruh mengancam akan melakukan mogok kerja hingga 5 hari dan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar mendapatkan bantuan. Hari ini kami menyampaikan hasil rapat luar biasa terkait mosi tidak percaya yang dimana kurang lebih 80 persen anggota dari kooperasi sudah hadir, dia diselenggarakan di gedung tadi. Tetapi setelah kami hantarkan berkas, pihak KSOP menyatakan bahwa ini tidak sah, ini tidak disetujui. Kita sangat kecewa, artinya yang berhak menyatakan sah atau tidak rapat luar biasa kami bukan KSOP. Tapi pihak kita terkait. Jadi hari ini setelah kami menghantarkan surat, kami pulang. Tapi faktanya, buruh-buruh masih tetap mempertahankan di KSOP, mempertanyakan apa alasannya kenapa rapat anggota luar biasa yang sudah 8-9 persen tadi tidak bisa disetujui oleh KSOP dan Dinas Operasi. Aksi ini pun mendapat penjagaan ketat petugas keamanan Pelabuhan Panjang dan Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung. Sementara itu pihak KSOP belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan terkait persoalan ini. Sebelumnya ratusan buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang Lampung mendesak Ketua Koperasi mundur dari jabatannya serta melunasi tunggakan PPJS Ketenagakerjaan para buruh senilai 10 miliar rupiah. Setelah sempat berdebat panjang, Dewan Pengawas Koperasi TKBM akhirnya menandatangani kesepakatan untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa. Randy Mahardika melaporkan